Sementara itu pemirsa dari data yang berhasil dihimpun di posko identifikasi korban KMP Yunis, kapal tersebut mengangkut 41 penumpang, 15 kru, dan 40 kendaraan. Sejauh ini 7 orang dilaporkan tewas. Korban tewas karena tenggelamnya KMP Yunis bertamah dalam data terkini yang dirilis Basarnas, Rabu 30 Juni 2021. Menurut Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmade, tambahan korban jiwa berjumlah 1 orang. Ia mengatakan ini merupakan data terakhir per 0720 wita yang menambahkan manifest terakhir terkait jumlah penumpang KMP Yunis berjumlah 41 orang, ABK 13 orang, dan petugas di kantin 3 orang. Jumlah korban meninggal 7 orang, selamat 44 orang, dan dalam pencarian 6 orang. Ia mengutarakan tim gabungan akan melakukan penyisiran mencari penumpang yang masih hilang. Sementara untuk korban tewas, 4 diantaranya berhasil diidentifikasi. Mereka yang sudah diidentifikasi adalah Abdul Koyum, Ariana Niken, Alfiana Putri, Sugiyarti, dan Sri Rahayu. Sementara dua korban jiwa belum berhasil diidentifikasi. Satunya, seorang perempuan berbaju coklat tua, lengan panjang, dengan celana panjang hitam merek Levi's. Sedangkan seorang lagi, berjenis kelamin laki-laki berbaju hitam dan celana loreng. Surya Dharma dan Yudi Kurnayde, Bali Post melaporkan.